Intro Gerakan Pemuda, GP, Ansur Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menegaskan Hisbut Tahrir Indonesia, HTI, yang mengusung ideologi hilafah dan segala aktivitasnya terlarang di Indonesia. Hal itu membalas pembelaan Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia, KSHUMI, yang menyatakan HTI bukan organisasi terlarang secara hukum. Ya nggak bisa dong. Yang namanya dicabut itu ya dilarang, tegas Ketua PCGP Ansur Bangil, saat muafi kepada JPNN, Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2020. Dia pun menyodorkan logika bahwa segala sesuatu yang dicabut itu terjadi karena ada sebab akibat. Untuk HTI yang mengusung ideologi hilafah, dinilai muafi ingin merongrong NKRI sehingga dicabut BHP-nya oleh pemerintah. Karena dicabut itu maka dilarang. Jadi seluruh aktivitas HTI, mau koordinasinya, ideologinya, ajarannya terlarang di Indonesia, tekan dia. Karena itu, anggota DPR DEPASURUAN ini tak ambil pusing dengan pernyataan advokat muslim dari KSHUMI dengan berbagai dalil dan alasannya. Yaitu silahkan dia mau berargumentasi seperti itu. Itu hak dia, tuturnya. Tetapi fakta di lapangan bahwa apapun yang dilakukan oleh HTI oleh XHTI, itu kan meresahkan masyarakat dan itu merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, tegasnya. Ketua Eksekutif Nasional KSHUMI Chandra Purna Irawan karena itu, ia mendorong pemerintah lebih tegas dan segera membuat TUU yang mengatur sanksi tegas bagi seluruh aktivitas HIT dan penyebaran ideologi hilafahnya. Makanya saya kemarin juga ingin menyampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya eksekutif, legislatif, supaya membuat undang-undang yang jelas tentang sanksinya, bagi aktivitas HTI, tandasnya. Sebelumnya, Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI, Chandra Purna Irawan menyatakan, Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, bukan organisasi terlarang. Organisasi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia bukan ormas terlarang menurut hukum, katanya. Ia beralasan, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakannya HTI sebagai organisasi terlarang. HTI, katanya, hanya dicabut status badan hukum perkumpulan atau BHP-nya. Kedua, Chandra mengutip pendapat Prof. Yusri Liza Mahendra yang menyatakan bahwa kegiatan yang dihentikan melalui SK Menteri dan putusan pengadilan TUN adalah kegiatan HTI sebagai lembaga perkumpulan HTI. Bukan penghantian kegiatan dakwah individu anggota dan, atau pengurus HTI. Ketiga, ajaran Islam Hilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang, tegas advokat yang juga ketua LBH pelita umat ini. Hal itu menurutnya jelas, baik dalam surat keputusan TUN. Putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marsisme, leninisme dan ateisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TPNPR SNO. 25. 1960 Artinya, kata dia, sebagai ajaran Islam, Hilafah tetap sah dan legal untuk didakwakan di tengah-tengah umat. Mendakwakan ajaran Islam Hilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, di mana hal ini dijamin konstitusi, jelasnya. Terakhir, kata Chandra, bahwa apabila ada yang menyatakan. Ideologi Hilafah dan atau Hilafah adalah ideologi, pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam. Hal ini pun dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156 A KUHP. Chandra mengingatkan bahwa unsur utama untuk dapat dipidananya pasal 156 A adalah unsur sengaja jahat, untuk memusuhi, membenci dan atau menodai ajaran agama malin belas pemis. Sedangkan menyatakan terkait Hilafah sebagai ideologi kemudian dikampanyekan dan dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan dihadapan dan atau ditujukan kepada publik. Artinya dapat dinilai unsur sengaja, terpenuhi, tandas Chandra. Pojok 1 jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!